Lembaga Survei Indobarometer mengeluarkan rilis hasil survei kontestasi politik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi pada Rabu 9 Desember 2020. Dalam hasil survei tersebut, elektabilitas pasangan Fahrori Umar Safrin Nursal menepati posisi teratas di angka 39,3% untuk pertanyaan terbuka, mengungguli dua rivalnya. Sementara itu pasangan Cek Endera Ratu Munawaroh di angka 31,3% dan pasangan Hari Sani di angka 23,3%. Sedangkan yang menjawab rahasia 0,2%, belum menentukan 4,0% dan tidak tahu atau tidak menjawab 2,0%. Peneliti Indobarometer Hadi Suprapto mengatakan, survei ini dilakukan sejak tanggal 16 hingga 24 November 2020 atau 12 hari sebelum pencoblosan dengan jumlah 1.200 responden di tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 2,8%. Dukungan terhadap FUSN itu merantah di semua kabupaten kota. Kecuali kalah hanya di perangin, setaruh langut, tajak tim, dan tajak par. Dan itu pengalaman kita di dua pilkada sebelum-sebelumnya dan itu terbukti. Dan kita sudah mengikuti proses dan kita juga pernah survei di Cambi priode waktu 2015 kemudian 2010. Polanya hampir sama. Jadi pilkada 2010 di mana HBA menang, kemudian di priode ke-2, 2015 itu sumisola umur, kemudian sekarang itu polanya hampir sama. Jadi milayah keunggulan masing-masing calon, itu siapa yang merangkau dukungannya di semua kabupaten kota, maka mereka akan menjadi pemenang pada pilkada yang kena. Hadi menambahkan bahwa dukungan Fahri Umar dan Syafir Nursal merata di seluruh kabupaten kota se-propeci Jambi. Terutama Fahri Umar dan Syafir Nursal unggul di kabupaten Kerinci, kabupaten Batanghari, kabupaten Moro Jambi, kabupaten Tembo, kabupaten Bungo, kota Jambi dan kota Sungai Penuh. Sedangkan Cek Ratu unggul di kabupaten Serolangun, kabupaten Tanju Jabuk Tibur, dan kabupaten Tanju Jabuk Barat. Sementara itu Alharis Abdullah Sani hanya unggul di kabupaten Merangin. Syaf, Jambi TV.